kita siapin dulu bahan-bahannya untuk bikin botok lantoro kelapa muda yang udah bisa diparut lah ini agak enak tempe udang kecil-kecil ini bungunya daun salam daun pisang untuk membungkus nantinya ini bumbunya yang udah dihabiskan ini adalah lengkuas yang masih muda ya biar bisa digiling sapi merah, sapi rantik, gawang merah, gawang putih dan ketumbar kalau ingin pedas ini nanti dimasukkan dalam bungkus bungkusan cabai yang masih itu lepas itu kita masukkan semua ke sini baru diaduk-aduk setelah semua bahan masuk baru kita aduk-aduk kasih garam halus satu sendok makan ajinomoto ajinomoto secegupnya kalau saya cuma sedikit aja pakai ajinomoto lepas itu kita aduk-aduk sampai merata sampai merata kalau mau botok bikin botok teri pun sama kayak gini cuma nanti garamnya diurangi ya karena terinya udah asin kita aduk semua sampai merata biar cepat rata bumbunya tambahkan air sedikit kayak gini ya ibu-ibu kayak gini kan bisa bagus rata sudah itu tinggal membungkus aja untuk dibungkus udah siap adonan apa bahannya tercampur kayak gini Universe diuriksu diuriksu bahannya lah Terima kasih telah menonton!